Selamat sore, Pemirsa! Jumpa lagi bersama saya, Afi, Tomi, dan gue, Michael, di acara Rebutan. Selama 60 menit ke depan ini, Pemirsa, kita sudah ketatangan seorang tamu yang sangat tinggi. Setinggi apa? Setinggi langit. Tapi tingginya gak cuma setinggi, sekedar setinggi langit, Tom. Apa? Jabatannya tinggi. Oh, terus? Apalagi ya? Ya, pasti gajinya tinggi. Ya, pasti dong. Jabatan tinggi. Terus usahanya juga sudah terbang. Terbang yang tinggi, jauh ke atas gak keliatan lagi, Pak. Seperti yang... Eh, lu baca buka apa sih? Baca buka apa sih? Ini judulnya Sang Burung Biru. Burung yang warnanya biru? Coba tebak. Wah, gue tau. Yang ikut tema kali ini, kan? Iya, jelas. Soal taksi? Soal taksi, Bluebird pastinya. Bluebird. Ini dia, kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang Vice President dari Bluebird Group. Yaitu... Ibu Noni Purnomo. Halo. Halo juga. Selamat sore. Sore. Coba perkenalan diri dulu. Untuk Ibu Noni. Untuk perkenalan dirinya. Perkenalan diri? Tadi udah disebut, nama saya Noni Purnomo. Saya sekarang jabatannya sebagai Vice President yang membawahi Business Development di Bluebird Group. Di bawah saya itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah dari IT. Karena Binus ini kan IT kan, dasarnya. Kemudian dari PR dan Marketing Strategy. Dan juga dari Projects, Business Process Improvement. Oh, berarti di bawah, yang di bawah Ibu itu baik banget ya Bu ya? Masih banyak cabang-cabang. Tergantung melihatnya dari mana. Banyak atau sedikit kan relatif. Iya. Nah, Ibu sendiri latar belakangnya itu seperti apa? Mulai dari, mungkin latar belakang. Pendidikan dulu kan? Pendidikan dulu. Pendidikan dulu. Saya bachelornya Industrial Engineering. Saya lulus dari University of Newcastle di Australia. Wow. Terus setelah itu saya kerja dulu di sini, di Jakarta. Saya kerja di dua tempat. Kenapa? Karena pada saat itu nenek saya almarhum, beliau kan yang membangun Bluebird waktu awalnya. Oh. Nah, nenek saya meminta saya untuk bekerja di perusahaan. Nah, sedangkan saya waktu itu melihat bahwa Bluebird kok kayaknya nggak punya marketing strategy ya. Ini waktu awal tahun 90-an. Terus akhirnya saya pikir saya harus belajar banyak mengenai marketing. Dan kebetulan di Jakarta pada saat itu ada satu perusahaan baru yang baru dibentuk oleh pemerintah DKI Jakarta yang kerjaannya itu pure untuk memarket Jakarta sebagai MICE destination. MICE. Jadi, saya pikir meeting incentive yang untuk seminar kongres dan sebagainya gitu lah untuk dunia. Oke. Nah, dari situ saya pikir itu tempat saya belajar yang baik untuk belajar mengenai marketing strategy. Jadi, pagi saya kerja di Jakarta Convention Bureau dari jam 8 sampai jam 5. Terus mulai dari jam 6 sampai jam 12 malam saya kerja di Bluebird gitu. Terus satu setengah tahun, kemudian saya ngambil MBA di University of San Francisco. Nah, waktu MBA itu juga ceritanya karena saya pikir marketing tetap bagus. Tapi ayah saya bilang kayaknya kita kekurangan dari segi financial knowledge. Jadi, akhirnya saya ngambil double major. Ambil marketing dan finance. Oh iya deh. Sama kayak gue. Gue double major juga nih. Saya informasi. Emang manajemen. Betul. Ya, ada dikit-dikit nyambut ya. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Ibu kenapa sih bisa sampai berpikiran untuk menggeluti bisnis ini? Neneknya ibu itu kenapa sih awal-awalnya bisa menggeluti bisnis ini tuh mulainya tuh seperti apa sih? Mulainya ya. Saya cerita garis besarnya karena detailnya dari buku itu. Kalau mau langsung beli. Jadi, awal muasalnya itu adalah karena keluarga kita itu sebenarnya awalnya tuh sangat, kita berasal dari keluarga yang tidak punya. Iya. Nenek saya almarhum dan kakek almarhum keduanya adalah pendidik. Jadi, beliau adalah dosen-dosen. Nah, pada saat kakek saya meninggal, keluarga kita itu nggak punya uang gitu ya. Nah, akhirnya nenek saya berpikir gimana caranya supaya kita bisa survive. Nah, dari pemerintah atas jasa kakek almarhum itu kita diberikan dua mobil. Nah, dari dua mobil itu nenek saya berpikir, kita kan nggak perlu mobil gitu. Kita naik becak juga bisa gitu kan. Jadi, akhirnya mobilnya itu dikaryakan. Sebelum tahun 1971, kita dapet mobilnya tahun 1965. Sebelum itu belum ada yang namanya taksi dengan lisensi. Ya, belum ada. Jadi, akhirnya kita mengoperasikan taksi ini tanpa menggunakan argometer yang istilahnya taksi gelap gitu ya. Kalau istilah sekarang. Kalau dulu bukan taksi gelap karena nggak ada yang pakai meter gitu. Nah, kita mengoperasikan dua mobil itu, kita berusaha untuk mengintroduce. Jadi, ini adalah inovasi baru dengan menyediakan layanan telepon 24 jam. Oh, dari dulu udah ada telepon 24 jam. Tahun 1965 udah ada telepon dong. Enggak maksudnya. Cuma teleponnya masih puter begini. Beda dengan sekarang. Udah pernah ngeliat loh telepon yang puter. Oh, pilih aja. Di Disneyland masih ada. Itu, jadi kita mengintroduce adanya pelayanan 24 jam melalui telepon. Tapi karena mulainya dari rumah, jadi ya begitu yang terima siapa aja. Anggota keluarga, kemudian yang sebagai pengembudinya adalah paman saya dan ayah saya gitu. Jadi, kita bener-bener mulai dari garasi, dari bawah. Oh. Ceritanya, awal muasalnya. Jadi, ini bisa dikatakan bisnis keluarga ya Bu? Ya, sampai sekarang memang masih dimiliki oleh keluarga 100% ya. Oke. Itu Tom. Boleh juga tuh. Mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Iya. Oke. Tapi, kok Bu tadi saya lihat websitenya Bluebird. Sampai sekarang nggak cuma sebenar menyediakan transportasi. Kayak, apa sih namanya tadi? Taksi doang. Tapi sekarang udah ada charter mobil, charter bus, sampai bahkan logistik. Ya. Nah, itu bagaimana kerembangannya Bu? Kita memang melakukan bisnis development itu dengan cara organik ya. Perkembangan secara organik. Awalnya sebenarnya Cikal Bakal itu kan dari Golden Bird Car Rental. Yang tadi saya bilang dua mobil. Akhirnya berkembang menjadi 60 mobil. Terus tahun 1971 dibuka peluang untuk mendapatkan lisens untuk operasional taksi. Sehingga almarhumah Ibu Joko coba untuk apply untuk mendapatkan taksinya. Tapi pertama kali ditolak. Karena kita dianggap tidak punya pengalaman. Nah, juga karena beliau adalah seorang perempuan gitu. Mana ada sih perempuan yang berkecimpung di lahannya laki-laki gitu kan. Apalagi ini kita bicara tahun 1971 gitu. Nah, tapi karena itulah almarhumah tercambuk gitu ya. Jadi merasa wah saya harus membuktikan bahwa seorang perempuan pun bisa mengembangkan usaha di bidang transportasi darat. Nah, dari situ jadi awal muasalnya yang tadi Golden Bird itu dulu namanya Chandra Taksi. Kenapa namanya Chandra Taksi? Karena paman saya yang paling tua itu namanya Chandra. Jadi kalau dia terima telepon selamat siang dengan siapa? Dengan Chandra gitu kan. Jadi namanya Chandra Taksi. Nah, akhirnya berkembang tahun 1972 kita mulai dengan Taksi Blue Bird. 1 Mei 1972. Kemudian Chandra Taksi berubah menjadi Golden Bird. Nah, kemudian setelah itu tahun 1979 kita meluncurkan Bis Big Bird. Awalnya adanya Big Bird itu adalah karena adanya kebutuhan bis untuk penggunaan International School. Waktu itu baru ada satu Jakarta International School. Nah, kita dipercaya karena kita memberikan layanan yang cukup baik, kita dipercaya untuk melayani bis sekolah anak-anaknya. Jadi keluarlah Big Bird yang menjadi charter bus. Jadi Big Bird itu nggak pernah melayani rute. Jadi selalu charter. Minus kan juga pakai Big Bird kan sering gitu. Bisnis adalah juga customer Big Bird. Nah, karena ada Big Bird, kita pikir kita sering pesen bis banyak gitu kan. Ya udahlah kita bikin karoseri. Jadi kita punya karoseri bis. Jadi pembuatan body bis itu ya. Karoseri bis kita juga punya namanya Restu Ibu Pusaka. Nah, dari situ karena punya karoseri kita bikin lagi pabrik untuk firetruck manufacturing. Wow. Jadi bisnisnya berkembang dari situ. Nah, kemudian dari, jadi itu tadi udah Taksi, Golden Bird, Big Bird. Blue Bird. Nah, waktu tahun 1992 kan ada KTT non-blok di Indonesia. Oh iya. Pada saat itu kita melihat adanya opportunity. Dalam arti pemerintah mempunyai 300 kendaraan yang pada saat itu sangat eksklusif, besar, yang abis pakai KTT nggak tahu mau diapain gitu. Nah, sedangkan pemerintah juga tidak mempunyai 300 pengemudi yang handal, yang mempunyai layanan baik dan sebagainya. Sehingga pemerintah meminta Blue Bird untuk menyuplai pengemudinya. Untuk membawa tamu-tamu negara pada saat itu. Sebanyak 300 pengemudi. Terus pengemudi dari Blue Bird? Dari Blue Bird. Untuk nyupir mobil Nissan Cedric yang dipakai untuk KTT waktu itu. Nah, setelah itu kita pikir kalau gitu mobilnya untuk apa gitu setelah itu kan. Akhirnya kita meluncurkan taksi eksekutif yang namanya Silver Bird. Ya, jadi itu pertama kali diluncurkan tahun 1993. Silver Bird dengan Nissan Cedric yang XKTT. Si mobil Nissan Cedric XKTT itu yang membawa tamu negara sekarang ada di Museum Transportasi Indonesia di Taman Mini. Juga dengan taksi pertamanya Blue Bird yang tahun 1972. Itu jadi kapan-kapan kalau ke Taman Mini bisa mampir Museum Transportasi. Jadi, itu saksi sejarah mulainya Blue Bird dan saksi sejarah untuk mulainya Silver Bird. Nah, dari situ kita ngelihat lagi kita bisa ngembangin ke mana. Jadi, kita lihat kalau kita membuka suatu bisnis baru itu kita lihat benang merahnya kita itu apa gitu ya. Karena benang merah kita yang kita anggap core-nya dari kekuatan Blue Bird itu adalah layanan. Jadi, kita buka hotel, resort di Lombok. Karena itu berhubungan dengan layanan. Kemudian juga setelah itu baru kita masuk ke manajemen dari transportasi. Kita buka logistik. Logistik services. Nah, dari logistik akhirnya kita masuk ke alat berat gitu. Jadi, semuanya ada urutannya. Semuanya ada alurnya ya. Jadi, berkembangnya. Gak sembarangan gitu jadi. Ya, langsung berit. Terus gak ikut-ikutan juga. Kan banyak sekarang orang yang, oh karena sih itu punya bisnis baru kita ikut gitu. Nah, gak boleh. Itu harus berinovasi ya, Bu ya? Berinovasi ya, kita harus tahu core kompetensi kita ada di mana. Itu yang penting menurut saya. Coba Tom. Kalau kompetensi itu apa, Tom? Apanya? Dari diri dulu. Kompetensi. Dari gue. Apa ya? Masih mikir dulu gue. Jadi presenter nomor satu. Oh iya. Itu dulu. Oke. Oke, pemirsa kita tahan dulu sebentar ya, Bu. FD-nya udah manggil-manggil. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi sekomersial break berikut ini. Tetap bersama kami di Rebu. Stand. Tahan. 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 Masih tetap di tema kita kali ini, soal taksi di Bluebird. Dan masih bersama narasumber kita, Vice President dari Bluebird Group, Ibu Noni Purnoma. Oke, kan tadi kita sudah bicara tentang sejarah, company profile, dan segala macam. Sekarang, kita pengen mengupas lagi tentang Bluebird-nya sendiri, Bluebird Group-nya sendiri. Kita tanya dulu. Kalau boleh tahu... Lu mau nanya? Kalau boleh tahu Bluebird ini taksinya udah berapa banyak armadanya? Sekarang ya di Jakarta? Sekarang kalau taksinya aja sekitar Rp17.000. Total armada kita sekitar Rp24.000 lebih. Total armada. Karena kan ada bisnya, ada karentalnya, ada limousin servicenya. Karentalnya itu di Jakarta doang? Kita ada karental di beberapa kota. Kalau taksi itu kita ada di sebelas. Ini saya hitung dulu sambil ngegambarin peta Indonesia ya. Jakarta, Cilegon, Jakarta, Cilegon, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Menado, Medan, Palembang, Pekanbaru. Terus mudah-mudahan dalam waktu dekat di Batam juga buka. Wow. Itu taksinya. Kalau untuk limousin servicenya, kita Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Bali, Lombok, Menado. Satu Indonesia. Belum. Masih banyak. Kalau pengemudinya sendiri ada berapa tuh bu? Kita pengemudi saat ini ada hampir 34.000. Wow. Banyak pengemudinya. Itu orang, Tom. Itu orang. 34.000 orang, iya benar. 34.000 orang. Bisa bikin partai. Benar juga. Gede sekali. Lalu, 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 lalu. Lalu, ah. Ini yang kita belum ditanyain, Tom. Iya, apa? Inspirasi dari nama Bluebird itu sendiri. Kenapa nggak waktu itu taksi candor, taksi candor aja. Kenapa belum jadi Bluebird? Bluebird ini sebenarnya diambil dari legenda anak-anak dari negara Eropa yang ceritanya tuh seorang gadis kecil yang sangat miskin yang ingin mencari kebahagiaan. Nah, karena waktu itu kan yang melahirkan Bluebird ini adalah almarhumah Ibu Joko. Jadi beliau terinspirasi dengan cerita yang ada dari cerita Bluebird itu sendiri. Sehingga Bluebird diambil menjadi nama, logo, dan juga norma-norma dasar value-nya yang ada dalam cerita itu, itu sampai sekarang masih menjadi value Bluebird. Jadi ceritanya tuh ada gadis kecil yang sangat miskin, dia ingin mencari kebahagiaan. Terus biasalah ada yang bilang bahwa kamu harus mencari Bluebird. Bird of happiness. Jadi Bluebird itu artinya Bird of happiness. Nah, jadi burung pembawa kebahagiaan. Nah, sepanjang perjalanan si gadis kecil itu dites untuk beberapa hal. Yang satu karena ini juga legenda namanya ya. Yang satu dia melihat satu peti harta yang berlimpah ruah. Terus ada yang nyatanin lah gitu ceritanya. Dia bilang, katanya, udah ambil aja kamu akan cepat bahagia kok dengan langsung mendapat harta ini. Harta berlimpah ruah begitu. Nah, terus si gadis kecil ini bilang, oh gak bisa karena harta itu hanya akan memberikan saya kesenangan sesaat, tapi gak bisa memberikan saya kebahagiaan. Karena ini bukan punya saya. Nah, kamu masih inget-inget nih ya. Nah, akhirnya kejujuran itu adalah merupakan value pertama yang ada dalam Bluebird Group. Nah, setelah itu dia jalan lagi. Jalan lagi ketemu teman-teman sebayanya. Ini jadi saya kuliah anak teenager sebentar lagi. Dia ketemu teman-teman sebayanya. Yang rapi ya. Ketemu teman-teman sebayanya. Terus teman-temannya bilang, aduh ngapain sih susah-susah nyari Bluebird ke hutan gitu kan. Ayo pesta-pesta aja sama kita. Dia bilang gitu, kita dansa-dansa seneng-seneng. Terus si gadis kecil ini bilang lagi, ah gak mau karena pesta-pesta itu kan cuma sementara. Besok pagi abis itu saya pusing katanya. Akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi jalan lagi. Nah, yang kedua itu berarti konsistensi. Disiplin, kerja keras. Bahwa dia tetap ingin mencari si burung birunya itu. Dua value itu menjadi value di Bluebird Group juga. Nah, kemudian udah sehari penuh. Sehari semalam jalan namanya juga gadis miskin di Eropa. Jadi dia bawa setangkup sandwich. Kalau cerita Indonesia bawa nasi goreng gitu kan. Karena ini cerita luar negeri jadi bawa sandwich. Nah, udah akhir-hari dia ngeliat kakek-kakek tua yang kayaknya kelaperan. Nah, sandwichnya itu dia kasih ke kakek tuanya. Nah, itu melambangkan bahwa dia itu meskipun gak punya apa-apa. Tapi dia masih mau share. Nah, itu value itu pun juga menjadi value keempat di dalam Bluebird Group. Bahwa kita harus selalu berbagi. Nah, setelah dia memberikan itu keluarlah si Bluebird-nya gitu. Makanya Bluebird dipakai sebagai inspirasi dari perusahaan ini. Dan value-value yang sampai sekarang masih diimplementasi di dalam perusahaan. Makanya, anak-anak dengerin di simpat baik-baik. Oke, hari ini sudah selesai, mari kita tidur. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi empat ya value-nya. Sejujuran. Ayo, tes-tes. Kerja keras. Dan berbagi yang kita sebut sebagai kekeluargaan. Good, good. Seratus buat Anda. Oke, betes Anda pasti bagus. Amin. Seribu buat saya. Seribu? Oke, lanjut. Saya penasaran sama perjalanan karir ibu nih. Ini kan sebuah perusahaan keluarga. Ibu itu mau mulai karir di Bluebird Group ini sebagai apa? Apa langsung diangkat? Apa langsung diangkat? Langsung sebagai Vice President. Wah, gimana caranya kalau langsung diangkat keluarga? Kan namanya perusahaan keluarga. Berat, siapa tahu? Jadi gini, di keluarga kita kita mempunyai menganut suatu filosofi bahwa yang mau bekerja itu harus bekerja secara profesional. Kalau enggak, enggak boleh. Oleh sebab itu di Bluebird Group meskipun ini 100% masih milik keluarga, tapi VP untuk HR-nya itu dipegang oleh pure professional yang non keluarga. Ya, jadi untuk make sure bahwa semua step-nya itu berlangsung secara profesional dan objektif. Dari situ saya dari awal kalau dilibatin ke anak keluarga, itu memang dilibatin dari kecil. Karena kantor kan di rumah. Mulai saya dari kecil banget aja, itu dari umur 5-6 tahun itu udah bantu-bantu mungkusin gaji supir dan sebagainya. Terus, waktu SMA karena situ mulai di... Kan mulai ada komputerisasi tahun 80-an. Nah, itu jadi ketahuan udah umurnya 80-an udah SMA gitu kan. Wah! Jadi, itu ada komputerisasi. Kalau pulang sekolah atau kalau liburan, kan kita ada liburan panjang tuh yang 3 minggu, itu saya selalu kerja di kantor. Itu sebagai data entry dan sebagainya. Jadi, kita dari kecil itu sudah diajarkan untuk involve dari awal. Waktu saya ngambil kuliah, saya ambil kuliah teknik industri. Tesis saya terakhir itu mengenai efisiensi di dalam bengkel dari Bluebird Group. Karena kita kan mempunyai outlet cukup banyak, dan di setiap outlet kita mempunyai bengkel yang buka 24 jam. Yang menangani si 24 ribu kendaraan itu tadi. Nah, di situ saya membuat suatu sistem untuk efisiensi dalam bengkelnya. Itu adalah tesis saya awal. Nah, setelah saya lulus S1, tadi saya udah cerita sedikit, pagi saya kerja di Jakarta Convention Bureau, malam saya kerja di bagian operasional. Job saya pertama pada saat itu adalah untuk memperbaiki customer service yang ada di Bluebird Group. Jadi, level saya setelah lulus S1 itu sebagai supervisor. Level supervisor. Dan saya kerja shift 2 ya, karena dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kemudian dari situ saya berkembang lagi selama satu setengah tahun itu saya develop adanya standard operating procedure, standard customer service, proses-proses dan sebagainya. Setelah satu setengah tahun saya kuliah, pas kembali lagi, kemudian saya melihat kira-kira apa yang bisa dibangun lagi gitu. Yang mungkin masih kurang. Nah, nomor satu yang saya lakukan pada saat itu adalah perombakan dari corporate image. Corporate image Bluebird Group yang tadinya awalnya sebelum ada perbaikan corporate image, itu logo kita tuh berbeda-beda semuanya. PT-nya banyak banget, tetapi logonya beda-beda. Jadi, tidak ada kesatuan image dari Bluebird Group itu sendiri. Jadi, dari loop-nya, dari corporate image-nya itu diperbaiki dulu. Kemudian kedua, yang saya lakukan itu adalah business process re-engineering. Jadi, waktu tahun, kan saya kembali tahun 97 selesai master. Jadi, saya mulai dengan perubahan corporate, kemudian membangun marketing strategy, karena itu divisi yang totally baru. Jadi, belum ada sebelumnya buat marketing strategy, dimana dalamnya ada PR-nya juga, kemudian ada dari markom-nya, ada dari segi advertising strategy-nya. Jadi, semuanya itu kita kemas dengan baik. Nah, sambil kita buat misi-misi yang baru, dikomunikasikan lagi. Nah, mulai tahun 2000 itu saya membuat business process re-engineering di seluruh Bluebird Group. Jadi, tahun 2000 sampai 2003 itu perubahan secara sistem, maupun bisnis proses besar-besaran di dalam Bluebird Group. Jadi, kalau bisa dibilang, mungkin cukup revolusioner ya perubahannya. Tapi, karena pada saat itu kita kena challenge, Bluebird itu berkembang secara pesat sekali setelah tahun 98. Ada krisis pada saat itu. Begitu selesai krisis, kita berkembangnya itu benar-benar pesat. Sehingga dari segi STM harus mengikuti, dari segi infrastructure IT harus mengikuti, dari business process harus mengikuti, sehingga harus ada perubahan. Itu ceritanya. Belum tidur kan? Belum tidur ya? Belum, hampir. Pengalaman kan banyak tuh, Bu. Dari kecil sampai gede, terus pengalaman paling berkesan apa sih selama itu? Pengalaman paling berkesan? Paling berkesan. Sampai gak bisa dilupakan. Sampai tidur keinget juga. Gak mungkin. Oh, gak mungkin ya? Random kalau tidur. Saya rasa dari semuanya ini ya, kalau seperti perbaikan besis proses dan sebagainya, itu pasti banyak suka dukanya. Yang paling penting, yang saya paling pelajari sebenarnya, mungkin bukan pengalaman pendukesan, tapi apa yang saya paling pelajari, kalau kita ingin melakukan suatu perubahan dalam suatu perusahaan, di mana ini melibatkan banyak orang, yang penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Gitu. Karena banyak orang yang takut terhadap perubahan. Ya, kalau kita tanya diri kita sendiri aja, mungkin dari yang kecil-kecil aja, yang tadinya kita biasa bangun jam 6, disuruh bangun jam 5, udah malas gitu. Gitu. Nah, jadi semua orang itu punya ketakutan terhadap perubahan, karena gak tau outcome-nya apa. Tapi dengan kita komunikasi, komunikasi dengan baik, dan coba mengidentifikasi, kira-kira kebutuhan dari masing-masing orang itu apa, itu lesson learn-nya buat saya. Gitu. Tapi yang, satu cerita unik gitu ya misalnya, ada montir, kan kita kan melakukan perubahan. Montir udah 50 tahun umurnya, biasanya megang obeng, megang segala macam kan, alat berat. Tiba-tiba sekarang suruh megang mouse komputer. Waktu diajar yang pertama, dia bingung, mouse-nya ditaruh di layarnya. Jadi, pokoknya lucu banget. Nah, panik, akhirnya pas saya itu dia sampai datang ke saya, sampai nangis. Dia bilang, ibu saya gak sanggup gitu, saya udah terlalu tua untuk belajar baru. itu balik lagi, sebagai seorang leader, gimana kita menanggapi hal-hal seperti itu ya. Terus saya sangat berkesan, karena pada akhirnya, beliau itu mau belajar. Gitu. Dan, menurut saya itu pengalaman yang sangat baik ya. Bahwa gimana caranya kita merubah orang, meskipun orang itu udah 50 tahun umurnya. Itu penting. Hmm. Nah, ibu saya juga pengen tanya, itu kan karyawan, eh, supirnya ya tadi, ada 34 ribu, dan tersebar di beberapa kota, sebelas kota ya tadi ya? Iya. Sebelas kota. Nah, itu bagaimana cara menghandle-nya, dari segi, mungkin dari segi manajemennya, dari segi, banyak kan? Iya, dari 34 ribu, Pak. Apakah HRD-nya ada di setiap cabang? Iya, di setiap cabang kita punya HRD. Tapi kalau, saya bilangnya gini, suka joknya, kayak orang punya anak aja, orang punya anak satu, pusingnya setengah mati. Tapi kalau anaknya udah 12, udah nggak pusing lagi. Boong. Jadi gini, yang penting kita, visinya harus jelas, nomor satu dulu. Karena kita orangnya banyak nih, dan Bluebird itu terkenal karena layanannya. Dan layanan itu bisa konsisten, kalau corporate culture-nya itu baik. Ya, jadi konsistensi dalam layanan itu, karena corporate culture. Jadi mulai dari pertama, recruitment-nya. Recruitment-nya, kita harus merekrut orang-orang yang sesuai, nilainya, jiwanya, dengan jiwa yang ada di Bluebird. Dan itu nggak gampang. Kita teruskan, salah satu challenge kita pada saat ini, adalah untuk merekrut orang-orang yang bisa berkembang dengan kita, yang memang udah cocok jiwanya. Dan itu nggak gampang. Nah, itu awal recruitment dulu. Setelah recruitment, kan kita kan punya moto layanan andal, namanya aman, nyaman, mudah, dan personalized. Oh, nanti ada quiz-nya lagi. Oh, ya. Apalin dulu. Aman, nyaman, mudah, dan personalized, ya. Nah, dari situ, kita ngeliat, orang tipis seperti apa sih yang mau kita rekrut. Nomor satu itu yang value dasarnya sama. Jujur, mau kerja keras, mau disiplin, dan juga mau care, mau berbagi, gitu kan. Nah, orang-orang itu, awalnya diseleksi oleh seorang psikolog. Jadi, di setiap outlet kita, maksud di setiap pool kita, itu kita punya seorang psikolog yang menginterview awal. Karena attitude, behavior itu sangat penting. Nah, setelah itu ya tentu saja tes teknikal, mengemudinya, kalau bawa mobil nggak bisa, ngerut-ngerut gitu juga nggak enak, gitu kan. Jadi, andalnya tadi itu nggak kenal. Jadi, dari segi teknisnya. Nah, kalau dua itu udah lewat, baru mereka diterima, diberikan lagi pendidikan. Pendidikan awal itu tiga hari. Kenapa tiga hari? Karena dengan perkembangan bisnis. Kalau dulu, waktu tasnya masih sedikit, itu kita, training itu hanya setengah hari aja. Sekarang kita perlu corporate, ini nya lebih kental, corporate culture lebih kental. Sehingga kita harus training tiga hari, dimana di training tiga hari itu, pola pikirnya yang dirubah. Jadi, sebagian besar dari pengemudi itu, biasanya mempunyai pola pikir yang short term. Minded. Jadi, apa yang dihasilkan hari ini, ya sehabisin hari ini, gitu. Nah, karena Bluebird ini mempunyai long term vision, jadi ada gap kan, gitu. Nah, gap itu harus diperkecil. Nah, dari gap yang diperkecil itu, kita berikan pelatihan-pelatihan. Oh, iya. Oke itu, pengirsa. Bentar ya, Bu. Semakin menarik ya, pengirsa. Semakin pusing juga kadang. Untung, gak ngantuk juga kan. Jangan ngantuk dulu. Ini menarik banget. Hal-hal menarik lagi. Setelah periwara yang berikut ini. Jadi tetap di... Gu... Tan. Eh dah. Ya, kembali lagi di acara Re... Bu... Tan. Kenapa gua begini? Karena kita temanya hari ini tentang... Kalau taksi... Bluebird. Pasti Bluebird. Pasti Bluebird. Pas banget nih. Tom, baju gua udah biru, Tom. Terus lamang burung. Iya. Gua udah bisa jadi logo barunya Bluebird ya. Michael begini nanti. Ya. Ya, masih bersama juga Ibu Noni Purnomo. Sebagai Vice President Bluebird Group. Iya. Oke. Mau nanya apa nih? Gua tau lu mau tanya. Apa? Lekaman. Udah saya yang mau tanya, Ibu. Karena lu gua tau lu mau nanya. Gua lagi ngintiin. Gini, Ibu. Saya mau tanya kalau misalkan sistem pembay... Sistem apa ya? Pembayaran mungkin ya. Setoran kali ya. Sistem setoran. Kalau taksi yang lain kan... Sistemnya setoran. Nah, kalau Bluebird sendiri, seperti apa? Iya. Kalau di Bluebird, karena kita balik lagi ke tadi yang saya sampaikan itu long term vision ya. Dan kita fokusnya kepada kualitas. Kita nggak bisa pakai sistem setoran. Sistem setoran itu kan berarti setiap hari pengemudi itu harus menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan. Contoh misalnya 400 ribu per hari gitu ya. Nah, kalau hari itu dia sedang sial, berarti kan dia harus nombok. Dia harus ngeluarin uangnya sendiri atau dia harus mencari cara sehingga dia bisa nyampe 400 ribu. Makanya akhirnya sering kejadian ada yang diporotin lah apa segala macam gitu kan. Nah, kalau di Bluebird itu kita menggunakan sistem komisi. Jadi, berapapun penghasilan, jadi sistem bagi hasil gitu. Berapapun penghasilan dia hari itu, itu dia akan mendapatkan presentasi. Kita memang ada target-targetnya. Nah, target itu ditentukan berdasarkan average revenue dari pengemudi yang ada. Nah, semakin tinggi dia revenue-nya untuk hari itu, semakin besar komisinya. Jadi, mereka tergugah untuk bekerja dengan lebih baik gitu. Nah, selain itu, jadi karena gini, kalau ayah saya selalu joknya bilangnya, jangan sampai supir itu pulang digebukin istrinya gitu kan. Udah pergi kerja 12 jam, pulang-pulang gak bawa uang malah nombok pula gitu kan. Nah, kalau di Bluebird itu mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Karena secara polisi, itu gak terjadi di kita. Jadi, mereka pasti akan membawa uang pulang. Nah, tapi memang kalau dari segi administrasi itu lebih repot. Karena kan berarti harus ada sistem perhitungan komisi, kemudian perhitungan bonus bulanannya, insentif tambahannya, dan sebagainya. Dan selain itu juga yang membedakan adalah pengemudi di Bluebird itu ditreat sebagai internal customer. Jadi, mereka itu semua meskipun statusnya mitra, karena commission-based kan, tapi diberikan fasilitas-fasilitas. Karena pada dasarnya yang kita inginkan adalah pada saat mereka keluar dari pul, itu mereka bisa fokus kepada memberikan layanan yang baik kepada external customer. Nah, kalau kita di dalam gak melayani mereka, gimana caranya kita bisa expect mereka untuk memberikan layanan yang baik kan gitu. Jadi, fokus kita tuh sebenarnya banyak ke memberikan layanan yang baik kepada si pengemudi itu sendiri. Makanya di pul kita kan ada asramanya juga. Ada, kita ada asrama free untuk pengemudi. Ada klinik free untuk pengemudi gitu. Jadi, macam-macam. Terus ada juga beasiswa yang diberikan kepada anak-anak para pengemudi. Asuransi kesehatan? Itu ada jaminan namanya JPK 3, kita ada juga gitu. Jadi, intinya kalau pengemudi itu udah beroperasi, udah gak mikirin lagi macam-macam. Gak mikirin harus biaya sakit lah segala macam gitu ya. Sampai KPI dari operational pun kita ada untuk layanan pengemudi. Jadi, kalau key performance indicator, akhirnya nanti ada quiznya lagi. Oh, itu kita juga. Belajar dulu, belajar dulu. Masih juga ada dong. Kita belajar. Iya, masih ada. KPI-nya berapa pertanyaan per orang? Ngayol. Saya, gue udah lima pengemudi. Gue udah banyak dari tadi. Ini dia yang belum lulus. Iya, nih. Nggak lulus, nih. Nanya dong. Ini aku pengen nanya nih, Bu. Apa? Pengen nanya itu dong tentang asrama. Eh, gue dulu ya. Sorry gue rebut ya. Itu asramanya. Asramanya gimana sih? Di Hatto Pool itu asramanya khusus untuk emang semuanya dapet? Atau beberapa orang dong yang pengen nanya? Untuk yang mau. Untuk yang mau aja. Kenapa kita sediakan asrama? Karena tadi ada yang ingat gak andal singkatan dari apa, yuk? Aman, aman. Aman, nyaman. Apa? Nggak lulus, loh. Nggak lulus, loh. Jadi, da-nya itu mudah. Mudah. Dan personalized-nya. Jadi, aman, nyaman. Nah, untuk memberikan layanan aman-nyaman, itu kan nomor satu, pengemudinya harus dalam keadaan prima. Nggak, 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 bukan. Mobilnya dulu deh, dalam keadaan prima. Makanya bengkel kita buka 24 jam dan selalu di-service. Nah, pengemudinya bukan 24 jam, capek. Nggak boleh terlalu capek. Nah, sedangkan yang namanya pengemudi kan rumahnya nggak deket-deket. Di tengah kota dong, gitu. Rumahnya kan biasa jauh-jauh. Dan jadi, sehingga kita menyediakan tempat untuk mereka beristirahat kalo malem. Karena kalo mereka harus pulang lagi ke rumahnya, pagi-pagi mesti bangun lagi, itu aja udah makan waktu sekitar 3-4 jam sendiri. Iya kan? Kasian. Nah, itu nomor satu. Jadi, nggak perlu membuang waktu di jalan. Kemudian bisa saving cost. Karena biaya transportasi itu kan cukup tinggi. Jadi, kita berikan asrama free untuk pengemudi. Gratis. Wow. Nah, cuma diharapkan mereka benar-benar beristirahat dan sebagainya. Itu untuk faktor keamanan, untuk kenyamanan, dan untuk kemudahan dari pengemudi itu sendiri. Maka kita ada asrama. Dan personalize juga ya. Dan personalize. Pernah nggak tempatnya? Personalize. Orang pengemudi minta ini, water heater segala. Wih, di water heater. Jadinya eksklusif. Buat mandi apa buat minum? Buat mandi lah ya. Iya. Pernah nggak? Aku pengen nanya. Ayo. Kasian. Kasian. Dia belum lulus. Nanti dia akan lulus. Kurang deh. Aku pengen nanya. Ada nggak sih, Bu, peningkatan karir pengemudi? Jadi misalnya dari... Iya, pengemudi biasa gitu kan. Ya. Kita memang ada. Jadi, seperti tadi kan saya sudah sampaikan ada rekrutmen, ada training gitu kan ya. Nah, pada saat pengemudi itu masuk, kita namakan pengemudi itu sebagai pengemudi cadangan. Karena kalau rule of thumb-nya, dua mobil itu tiga pengemudi. Jadi ada pengemudi cadangannya, ada pengemudi kelilingannya, ada pengemudi batangannya. Nah, jangan tanya sama saya kenapa namanya batangan. Jadi, ada pengemudi intinya lah gitu ya. Kemudian ada pengemudi keliling. Jadi yang antara dua mobil itu tadi, ada yang cadangan. Kalau dua ini nggak masuk, berarti ada cadangannya. Nah, schedule mereka masuk itu mereka boleh pilih. Karena ada fleksibilitas. Mereka boleh kerja dua hari, libur sehari. Sampai maksimum kerja enam hari, libur dua hari. Kita nggak boleh lebih dari, nggak boleh dari enam hari. Karena takut fatigue. Tapi yang kita anjurkan adalah dua hari, libur sehari. Itu yang paling kita anjurkan. Kerja dua hari, libur sehari. Liburnya sehari, iya. Jadi nggak terlalu capek gitu kan. Karena kita membatasi. Nah, dari segi karir, itu pertama pengemudi cadangan, pengemudi kelilingan, pengemudi batangan. Itu udah naik karir. Nah, setelah itu kalau mereka mempunyai suatu leadership skill, mereka bisa menjadi ketua grup. Jadi antara 20 sampai 25 pengemudi itu membentuk satu grup, di mana ada ketua grupnya, kayak ketua kelas lah gitu kan. Nah, si pengemudi itu diberikan pendidikan leadership di situ. Sehingga itu kan untuk memotivasi mereka supaya nggak bosen, nggak jenuh, bisa mengembangkan leadership skill-nya. Nah, dari situ mereka bisa naik lagi menjadi pembina. Jadi ada mentoringnya. Nah, kalau pembina itu membawahi sekitar 200 pengemudi. Jadi tugasnya sebagai seperti advisor gitu, namanya juga pembina kan untuk membina pengemudi. Nah, ada jalur satu lagi, yaitu bisa menjadi trainer. Jadi bisa masuk sebagai karyawan, kemudian bisa menjadi tester, yang tadi kan harus ada yang ngetes cara membawa pengemudi. Itu adalah pengemudi senior juga. Kemudian bisa menjadi trainer. Jadi trainer dari para pengemudi. Kenapa kita memerlukan pengemudi senior yang bagus untuk sebagai trainer? Supaya bahasanya nyambung. Nggak diceng-cengin sama pengemudi gitu kan. Oh, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Jadi pengemudi senior loh gitu. Nah, dari situ, jadi itu jenjang karirnya mereka. Nah, dari situ juga bisa mereka mengikuti, kan ada sambil pengemudi sambil sekolah. Begitu S1, mereka bisa masuk sebagai management trainee. Oke, Bu. Saya mau bahas foto. Mau bahas foto, coba kita lihat. Mana fotonya? Mana fotonya? Silahkan. Wah, ini ibu. Ini ibu nih. Ini saya ada di 24 jam reservasi di Bluebird Group. Nanti kapan-kapan boleh main untuk melihat reservasi. Di mana sih tempatnya tuh, Bu? Di Mampang. Di Mampang, berapa tahun? Kantor pusat ya. Jauh juga. Jauh. Ya, saya juga jauh kesini. Jauh juga ya. Mampang, kita pakai... Maik taksi bisa? Maik taksi. Maik taksi. Oh iya bener, gratis. Naiknya gratis. Turunnya bayar. Oh ini adalah foto pada saat launching buku Sang Burung Biru itu. Oh ini bukunya. Kok itu ada corak-coraknya ya? Atau itu dibatikin itu? Waktu dibatikin ya Bu ya? Jadi waktu batik itu dikukuhkan menjadi... Dari oleh UNESCO menjadi bendat apa yang... Apa sih yang batik menjadi punya Indonesia itu lah. Nah pada saat itu kita memberikan dukungan besar atas hal tersebut dengan mengganti seragam Bluebird Group menjadi seragam batik. Oh iya Pak. Kita langsung ganti jadi batik semuanya. Kemudian kita juga mempunyai beberapa taksi yang kita berikan motif batik. Sehingga Indonesia kenapa? Karena kita sangat bangga sebagai perusahaan yang 100% Indonesia, 100% pekerjanya orang Indonesia kita gak punya ekspat, satu juga. Nah tapi bisa terkenal sampai ke luar negeri gitu. Makanya kita sangat mendukung dengan program batik itu sendiri. Apa nanti semua taksi dua kali diganti jadi batik itu? Semua taksinya enggak. Ini hanya beberapa taksi aja. Karena untuk maintenance cukup mahal. Nah ini saya tahu nih yang atas. Yang mau bilang tadi Ibu bilang yang pertama. Pertama itu? Lima ya? Kalau yang bawah? Yang bawah itu taksi pertama Bluebird. Taksi pertama Bluebird tahun 1972. Itu Torana. Ucuk ya? Iya itu benar-benar masih seperti aslinya. Sampai kalau nanti ke Museum Transportasi Indonesia, bisa ngelihat argo dalemnya tuh masih analog. Kalau sekarang semua digital. Ini baru masih cetok-cetok begitu. Yang tahu kan counter yang begini. Nah sama tuh sistem kerjanya. Kalau yang atas? Kalau yang atas itu adalah nisan sedik pertama. Silverbird. Yang berubah jadi silverbird. Iya. Ini adalah nisan sedik pertama yang digunakan untuk menjadi silverbird tahun 1993. Ini adalah saksi sejarah karena kendaraan ini dipakai oleh tamu-tamu negara pada saat KTT non-blok itu. Tahun 92. Coba ada next lagi mungkin slide-nya? Nah ini adalah kegiatan Bluebird Peduli. Jadi kebetulan karena saya juga koordinator jadi ketua dari Bluebird Peduli. Tadi kan value keempat yang berbagi ya. Itu oleh sebab itu kita ada Bluebird Peduli. Ada beberapa kegiatan. Fokus utamanya adalah di bidang pendidikan. Sehingga kita memberikan biasiswa kepada anak-anak karyawan dan pengemudi. Dan juga kita punya dua sekolah binaan. Satu itu sekolah pemulung dan satu lagi untuk yayasan untuk yatim piatu. Nah kalau yang dilihat di sini ini adalah putra-putri dari pengemudi Bluebird Group yang meninggal pada saat bom Mariot. Kan waktu saat bom Mariot tahun 2003 kan ada pengemudi kita yang kena, sampai saat ini itu anak-anaknya masih disekolahkan oleh Bluebird Group. Gitu. Jadi kita nggak akan meninggalkan begitu aja gitu ya. Benar-benar peduli. Iya jadi kegiatannya cukup banyak mulai dari donor darah, kitanan bersama, kemudian biasiswa, kemudian kita juga ada pengelolaan sampah di Ciliwung gitu. Banyak juga ya. Ini tahun berapa tuh? Yang mana? Setiap tahun. Setiap tahun. Tahun ini untuk acara biasiswa kita insya Allah akan adakan akhir bulan Oktober atau awal November ini. Tom mau ikutan nggak Tom? Kalau aja gimana? Nah kalau ini apa nih? Oh ini adalah award yang diberikan untuk best brand. Jadi kebetulan Indonesia, kemudian di Bluebird kita mendapatkan cukup banyak award. Ya ini adalah salah satu award yang kita dapatkan terakhir dan kemarin ini kita baru mendapatkan award dari pemerintah juga. Selain untuk para pengemudinya kan ada akut ya pengemudi untuk publik itu yang kita mendapat juara nomor satunya nasional. Kita juga mendapatkan dari segi perusahaannya dari Kementerian Perhubungan. Wih keren, keren. Keren, salut banget buat grup. Tuh dia tadi foto-foto yang udah liat kan? Dari taksi pertama, terus bu berpeduli, taksi bercorak batik. Bercorak batik. Terus Tom tuh FD nya tadi udah ngunjuk nih. Tuh 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 tuh. Udah ada tangannya doang tuh. Ting ting. Oke jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan kembali lagi. Setelah komersial break berikut ini. Jadi tetap di... Bu... Tan. Maksudnya. Tidak. 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 Betul afraid sampai di sini. Tidak. Tidak. Untuk ada Instagram di 사람들. Tidak. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Kemudếnah, unreferah-reah-reah-reah-reah-reah-reah-reah-reah-reah-reah. Lihat, apa. A entrepreneur ini sudah masuk. Oke pemirsa, balik lagi di The Blue Tan! Dan masih dengan tema kali ini? Soal taksi, Pasti Blooper Bersama dengan arah sumber Vice President dari Blooper Group, yaitu Ibu Noni Ibu Noni Purnomo Wah, kita pemirsa, kita sudah membahas lebih dalam lagi Dalam banget, dong Dalam banget, jangan sampai tertidur ya Karena ini juga memang penting untuk ketahuan Tapi pastinya ini merupakan sesuatu hal yang baru ya, yang pasti pemirsa belum tahu Iya, dengan menonton ini jadi tahu kan? Mulai dari seluk-beluk, latar belakangnya Blooper sendiri Terus, bagaimana cara menangani karyawan yang begitu banyak Iya, terus kenapa tadi pakenya setoran, kenapa nggak pakenya... Eh, kemari! Kenapa pakenya komisi, nggak pakenya setoran? Gak lulus, gak lulus Andal, apa? Aman, nyaman, mudah, personalized Lulus, lulus Oke, balik lagi, back to topic, Tom Gue tanya lu, empat visi tadi apa? Kejujuran, kerja keras Disiplin Berbagi 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 Oke, kita mau nanya-nanya lagi nih Aku, aku, aku mau nanya Apa, apa? Apa? Silahkan tanya Nggak lulus-lulus nih kalau nanya Apa sih, Bu, kelebihan dan tantangan seorang woman entrepreneur? Oh ya Saya rasa, nomor satu, bagaimana cara kita membawa diri ya Ya, karena dari 34 ribu orang tadi itu Yang pengemudi perempuannya cuma 90 Wow Ya Ada pengemudi perempuan Ada, ada pengemudi perempuan Sebenarnya itu yang perlu ditanya gimana caranya menjadi pengemudi taksi gitu kan, Diana Tapi, yang pertama bagaimana kita membawa diri Yang penting untuk mendapatkan respect itu pertama kita harus respect duluan Ya, kita nggak bisa meminta orang, men-demand orang untuk respect ke kita kalau kita nggak menunjukkan respect dulu ya Itu nomor satu menurut saya key-nya gitu Tantangan yang lain sih banyak Kalau secara personal kita lihat kan saya sebagai seorang pekerja, saya juga sebagai seorang ibu, dan saya juga sebagai seorang individu Nah, berarti dalam waktu 24 jam itu saya harus bisa membagi paling tidak dari tiga hal tersebut Itu saya rasa merupakan tantangan Kalau kelebihan ya, Bu Kelebihan seorang woman entrepreneur? Emansipasi? Emansipasi? Enggak, menurut saya perempuan itu mempunyai empathy yang cukup besar Dan kita bisa multitasking, bener kan? Betul kan? Bener, itulah keuntungannya wanita Emang kita nggak bisa multitasking dong? Bisa, kalau mau Mesti di upgrade dulu kayaknya nih Nanti lemot Last but not least nih Bu Inspirasi dan motivasi untuk para penonton Untuk yang ingin memulai bisnis dari SEAL Saya rasa intinya segala sesuatu dalam kehidupan ini tuh nggak ada yang instan Itu nomor satu ya Sukses itu nggak bisa dicapai dengan cara instan Banyak yang harus kita lalui Bluebird sampai seperti sekarang ini kan bukan berarti semuanya berjalan mulus Pasti kita menghadapi halang rintang itu banyak sekali Yang paling penting adalah bagaimana setiap kali kita mendapatkan suatu halangan Itu kita melihatnya sebagai challenge Karena semakin sulit berarti semakin challenge, berarti opportunity kita untuk berkembang itu semakin besar Karena semakin susah kan semakin sedikit orang yang bisa sukses Iya kan? Berarti kita harus melihat challenge itu melihat halangan sebagai suatu challenge Itu menurut saya nomor satu Kemudian jangan berhenti untuk belajar Jangan berhenti untuk berinovasi Karena begitu kita merasa kita ada di puncak Nggak ada puncaknya puncak Habis puncak yang ada turun Nah nggak mau Kita maunya kan ke atas terus gitu ya Jadi bagaimana kita selalu memotivasi diri Cara memotivasi diri Iya Dan yang nenek saya selalu beritahukan ke saya yang perlu yang sangat penting yang saya selalu pikirkan itu adalah nomor satu Setiap saat kita harus bisa melihat ke bawah Karena setiap saat ada orang yang lebih susah dari kita Setiap saat, at any time Berarti kita harus bersyukur atas posisi kita sekarang Nah tapi pada saat yang sama kita harus bisa melihat ke atas Karena setiap saat ada orang yang lebih sukses dari kita Jadi kita harus bisa selalu memotivasi diri kita Jadi intinya bersyukur tapi juga harus berusaha lebih keras lagi Gitu aja Oke deh Dengar tuh Michael, nggak ada yang namanya instan Walaupun lu sering makan mie instan ya Ini nggak ada yang namanya instan-instan Hubungannya apa? Kan instan yang penting Oke pemirsa, itu dia tadi pembidikan kita Tidak terasa kita sudah 60 menit menemani pemirsa bersama dengan Ibu Noni dari Bluebird Group Selaku Vice President dari Bluebird Kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Noni Terima kasih sama-sama Terima kasih atas sempatannya Dan juga untuk akunya ya, Bun Noni Dan juga kita juga nggak lupa Terima kasih buat yang bikin kita ganteng Bikin kita keren Bikin wajah kayak Bruce Lee Ada Moose Ada Moose? Believer Dan ada Ini apa nih? Bajunya Kemala Ada Kemala Dan juga baju udara Dan seluruh crew yang bertugas pada hari ini Terima kasih Terima kasih Tetap saksikan rebutan ya Setiap hari Rabu Jam setengah empat sampai jam setengah lima Jadi www.binus.tv Oke akhir kata gue Michael Gue Afi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa